Gara-gara dito di ancam, sidang lanjutan Niki Temizani dipercepat jadi 21 November Orang sakit dicurigai, nah ini yang jadi masalah, sekarang Niki mau balik ke rutan bermasalah lagi Katanya belum sehat, tadi orang bilang sakit dibilang tidak sakit, dicurigai tidak sakit Sekarang bilang sehat dicurigai lagi sakit, terus mau bagaimana ini, mau dibawa kemana ini urusan sebetulnya Senyum membawa luka, berarti dia senang dan betah di dalam, senyum aja tuh Iya bener, itu dia betah ya, Masya Allah, semoga betah ya Dan berguna bagi orang yang ada di dalam, siapa tau bisa dapat makan pizza, makan nasi padang, ceker ayam Ceker ayam, bunda bagi tahanan yang lainnya, semoga betah ya Kita doakan selalu panjang kumpul betah selama-lamanya Menurut saya, saya cuma ingin keadilan sih, cuma hanya ingin keadilan dan tolong Kalau misalnya saya bisa mohon, saya mohon ke bapak, ke semuanya, ke bapak-bapak presiden kalau bisa Pokoknya ke semuanya, saya cuma ingin keadilan buat mama saya Pokoknya kalau kita tidak bersalah itu santai, lawan, lawan dengan lapang dada, gitu Jangan, saya tidak bersalah, saya tidak bersalah, saya tidak bersalah, dia udah Kesurupan Walaupun dia tahu dia tidak bersalah, kesurupan dia Sidang lanjutan kasus pencemaran mama bayi dengan terdakwani kita milsani dipercepat oleh majelis hakim Sidang yang awalnya bakal digelar 28 November dipercepat menjadi 21 November Ya, sidangnya dilaksanakan Senin tanggal 21 November 2022 Kata Humas Pengadilan Negeri PN Serang Uli Purnama kepada wartawan Rabu 16 November 2022 Dia tak menjelaskan detail apa alasan sidang dipercepat Menurutnya hal itu akan disampaikan majelis hakim saat sidang nanti disampaikan oleh majelis hakim di persidangan ujarnya Dia mengatakan majelis hakim sudah menyampaikan kejaksa penuntut umum mengenai perubahan jadwal sidang Dia juga menyebut pihak terdakwa telah diberitahu soal perubahan tersebut Sudah disampaikan penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa ujarnya para persidangan pada Senin 14 November kemarin Ketua majelis hakim Dedy Arisa Putra memutuskan menunda sidang agenda eksepsi selama 2 pekan Penundaan karena majelis menjadi kontingen di kejuaraan tenis mahkamah Agung Ini karena minggu depan kebetulan secara bersamaan ada kejuaraan tenis Piala MA Kebetulan kami termasuk kontingen di dalamnya dari PT Pengadilan Tinggi Banten Maka akan kami akan kesempatan 2 minggu Tanggal 28 November 2022 hari Senin kata Dedy Nikita Mizani didakwa mencemarkan nama baik Dito Mahendra Nikita dinilai sengaja mentransmisikan dan mendistribusikan muatan penghinaan dan pencemaran Dengan memanfaatkan keartisannya Ungguhan Nikita membuat pelapor rugi 17 juta Karena ada pembatalan pembelian sepatu Hermes saksi ke pelapor Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Mahendra Dito mengalami kerugian material Sebesar 17,5 juta kata JPU selamat di PN Serang Sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Nikita Mizani Dipercepat oleh Majelis Hakim Sidang yang awalnya bakal digelar 28 November dipercepat menjadi 21 November Ya sidangnya dilaksanakan Senin tanggal 21 November 2022 Kata Humas Pengadilan Negeri PN Serang Uli Purnama Kepada wartawan Rabu 16 November 2022 Dia tak menjelaskan detail apa alasan sidang dipercepat Menurutnya hal itu akan disampaikan Majelis Hakim saat sidang nanti disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan ujarnya Dia mengatakan Majelis Hakim sudah menyampaikan ke jaksa penuntut umum mengenai perubahan jadwal sidang Dia juga menyebut pihak terdakwa telah diberitahu soal perubahan tersebut Sudah disampaikan penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa ujarnya para persidangan pada Senin 14 November kemarin Ketua Majelis Hakim Dedy Arisa Putra memutuskan menunda sidang agenda eksepsi selama 2 pekan Penundaan karena Majelis menjadi kontingen di kejuaraan tenis mahkamah Agung Ini karena minggu depan kebetulan secara bersamaan ada kejuaraan tenis Piala MA Kebetulan kami termasuk kontingen di dalamnya dari PT Pengadilan Tinggi Banten Maka akan kami akan kesempatan 2 minggu Tanggal 28 November 2022 hari Senin kata Dedy Nikita Menzani didakwa mencemarkan nama baik Dito Mahendra Nikita dinilai sengaja mentransmisikan dan mendistribusikan muatan penghinaan dan pencemaran Dengan memanfaatkan keartisannya Ungguhan Nikita membuat pelapor rugi 17 juta Karena ada pembatalan pembelian sepatu Hermes saksi ke pelapor Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Mahendra Dito mengalami kerugian material sebesar 17,5 juta kata JPU Selamat di PN Serang Sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Nikita Menzani dipercepat oleh Majelis Hakim Sidang yang awalnya bakal digelar 28 November dipercepat menjadi 21 November Ya, sidangnya dilaksanakan Senin tanggal 21 November 2022 Kata Humas Pengadilan Negeri PN Serang Uli Purnama kepada wartawan Rabu 16 November 2022 Dia tak menjelaskan detail apa alasan sidang dipercepat Menurutnya hal itu akan disampaikan Majelis Hakim saat sidang nanti disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan ujarnya Dia mengatakan Majelis Hakim sudah menyampaikan ke jaksa penuntut umum mengenai perubahan jadwal sidang Dia juga menyebut pihak terdakwa telah diberitahu soal perubahan tersebut Sudah disampaikan penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa ujarnya para persidangan pada Senin 14 November kemarin Ketua Majelis Hakim Dedy Arisa Putra memutuskan menunda sidang agenda eksepsi selama 2 pekan Penundaan karena Majelis menjadi kontingen di kejuaraan tenis mahkamah agung Ini karena minggu depan kebetulan secara bersamaan ada kejuaraan tenis piala MA Kebetulan kami termasuk kontingen di dalamnya dari PT Pengadilan Tinggi Banten Maka akan kami akan kesempatan 2 minggu Tanggal 28 November 2022 hari Senin kata Dedy Nikita Menzani didakwa mencemarkan nama baik Dito Mahendra Nikita dinilai sengaja mentransmisikan dan mendistribusikan muatan penghinaan dan pencemaran Dengan memanfaatkan keartisannya Ungguhan Nikita membuat pelapor rugi 17 juta Karena ada pembatalan pembelian sepatu Hermes saksi ke pelapor Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Mahendra Dito mengalami kerugian material sebesar 17,5 juta Kata JPU selamat di PN Serang Sudah disampaikan penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa ujarnya para persidangan pada Senin 14 November kemarin Ketua Majelis Hakim Dedy Arisa Putra memutuskan menunda sidang agenda eksepsi selama 2 pekan Penundaan karena Majelis menjadi kontingen di kejuaraan tenis mahkamah Agung Ini karena minggu depan kebetulan secara bersamaan ada kejuaraan tenis Piala MA Kebetulan kami termasuk kontingen di dalamnya dari PT Pengadilan Tinggi Banten Maka akan kami akan kesempatan 2 minggu Tanggal 28 November 2022 hari Senin kata Dedy Nikita Menzani didakwa mencemarkan nama baik Dito Mahendra Nikita dinilai sengaja mentransmisikan dan mendistribusikan muatan penghinaan dan pencemaran dengan memanfaatkan keartisannya Ungguhan Nikita membuat pelapor rugi 17 juta karena ada pembatalan pembelian sepatu Hermes saksi ke pelapor Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Mahendra Dito mengalami kerugian material sebesar 17,5 juta kata JPU Selamat di PN Serang Selamat menikmati